Orang itu konsumsi obat, beli di apotek Kan kadang-kadang orang itu beli obat di apotek, ya beli aja gitu Tidak, istilahnya tidak konsul dulu, tidak periksakan dulu Langsung aja beli obat, dikit-dikit obat, sedikit-dikit obat Akhirnya ketergantungan pergi ke dokter Dia yang atur dokternya, mau obat ini, mau obat ini Padahal, ih bukan itu obatnya, tapi dia minta seperti itu Jadi saya bilang, aduh sayang sekali, kasihan sekali ini orang Padahal dia tidak tahu efek samping obat ini seperti ini Ya memang sekarang ini enak Tapi akhirnya saya bilang, gimana caranya saya bisa bantu orang ini Nah disitulah pada saat itu saya mulai berpikir Kenapa bukan saya yang menawarkan ke orang juga dari sisi ini Saya bilang, saya mau ngajak orang aja gitu Kenapa memilih sakit gitu, hidup sakit dengan obat Kenapa tidak memilih hidup sehat tanpa obat gitu Jadi saya bilang, oke lah saya memutuskan diri sendiri Saya mau ngajak orang seperti itu Jadi saya mulai, akhirnya saya bilang, oke saya juga mulai deh Saya sharing ke orang Kan saya juga punya testimoni pribadi, saya bilang begitu Saya juga rasa, dulu kan saya juga bersikap bodoh gitu Dengan konsumsi obat sedemikian banyak gitu Padahal saya dokter Nah sekarang mereka yang orang awam, kok saya tidak ngajar, tidak edukasi Akhirnya saya ngomong sama suami, oke saya juga jalankan deh Saya bilang gitu, saya mulailah di tempat kerja saya Saya mulai untuk sharing-sharing dengan teman-teman puskesmas Para perawat yang menampingi saya setiap hari gitu Akhirnya satu puskesmas itu tahu Bilang dokter Iwan itu bioglas, dokter Iwan bioglas Jadi cara ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!